Pak, sebentar, kita perlu bertajam dari dokimu di tanah. Sederalun Majelis Adat Aceh atau MAA Provinsi Aceh menggelar pelatihan di wilayah Kepulauan Simelu selama dua hari, yaitu Selasa hingga Rabu yang berlangsung di Wismaharti. Peserta yang mengikuti pelatihan itu terdiri dari aparatur gampung di wilayah itu, yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di desa tanpa harus diselesaikan kerana hukum yang lebih tinggi, yang menyita banyak waktu dan pikiran. Usai mendapat materi pelatihan dari narasumber, lalu para peserta melanjutkan praktek langsung yang terbagi di tiga kelompok untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi di desa. Ada pergub nomor 60 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa adat, kemudian ada keputusan bersama antara pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Ketua MAA Aceh, bahwa ada 18 plus tindak pidana ringan cukup diselesaikan oleh gampung atau mungkin. Tidak perlu ke polisi, tidak perlu sampai ke pengadilan. Karena kalau ditangani oleh kepolisian sampai ke pengadilan, ini butuh waktu yang lama. Sementara kalau diselesaikan secara peralian adat di gampung atau di kemukiman, ini waktunya lebih singkat, murah, dan mudah. Dengan adanya, MAA Prodisi datang ke kepolisian itu, kemudian akan pelatihan bergantung. Karena itu sudah diharapkan oleh pemerintah desa, karena sesuai dengan SKB, pemerintah bersama Kapolda Aceh, Bumi Batu, dan Ketua MAA Prodisi, bahwa ada 18 ikan yang sifatnya ringan, dapat diselesaikan pada tingkat desa. Makanya kami sangat bersyukur dan gembira untuk sudah membantu masyarakat untuk perkenaan perkara-perkara pilihan yang sifatnya ringan. Ya harapan kita, semoga mereka ini betul-betul dibekali, sehingga sampai di desa nanti dengan mudah dan senang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lasa dengan cara peralian adat. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambion TV.